Halo selamat petang salam sejahtera Terima kasih kenapa bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sebelum kita teruskan isu hari ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Apabila anda sudah menonton Ulasan yang hangat hari ini Ulasan hari ini Bercanda-tanda tentang Perkahwinan baru Najib Wah Ini sesuatu isu yang paling hangat di Medes Yusil Baru-baru ini Tular di Medes Yusil Kemarin tular di Medes Yusil Apabila sekeping gambar Yang menunjukkan Najib kelihatan begitu ceria Bersama dan diapit oleh seorang wanita Yang pastinya lebih cantik Lebih muda Lebih ayu Lebih anggun Daripada Rusmah Mansur Yang pasti Daripada penglihatan saya lah Tak tahulah pada pendapat anda Saya rasa semua orang sudah menonton Sudah melihat Gambar itu Sama ada anda menyokong kepada Najib Anda tak sokong Najib Atau tak menyokong Najib Ataupun benci Najib Atau sebagainya Anda pasti sudah melihat gambar ini Mustahil Bagi yang tidak menonton video Gambar itu Masih belum menonton Gambar itu Aku perlihatkan kepada kamu sekarang Inilah gambar dia Kamu nampak Temanya berwarna hijau Cantik juga lah Menurut gambar ini Yang telah tular Mereka katakan Dan menjadi persoalan pertama Pada mula video Ataupun gambar ini Ditularkan Ramai mempersoalkan Adakah ini yang dikatakan Cake Najib yang baru Wah Ini hebat Dan ada lagi yang bertanya Adakah ini benar Seperti yang ditularkan Beberapa waktu yang lepas Bahwa Najib Telah berkahwin Kedua Ini jawaban dia Dalam gambar ini Anda melihat Seorang wanita Memegang erat Najib Dan pastinya Dalam agama Islam Pasti tidak sembarangan Memegang dengan erat Seperti ini Kalau tidak ada hubungan Yang Yang disahkan Dalam gambar ini Yang menjadi persoalan adalah Betulkah ini Istri Najib Yang kedua Cantik Mudah Lebih mudah Daripada Rusmah Mansur Lebih anggun Daripada Rusmah Mansur Dan pasti Lebih Lebih Memberi kegembiraan Kepada Najib Tung Raza Kerana dalam gambar ini Anda melihat sendiri Bertapa cerianya Najib Bosku Tapi sebelum kita Ulas lebih lanjut Tentang benda ini Ada beberapa rahasia Yang ingin Saya kongsikan Kepada Anda Sebelum itu Tekan butang subscribe Dulu Dan ulas Serta berikan komen Anda Tentang video Tentang isu Tentang perkawinan Najib Yang telah tular ini Pertama Sekiranya Anda Mempunyai bukti Dan dapat mengesahkan Bahwa ini perkawinan Benar Najib Anda boleh Tinggalkan komen Anda Di ruangan ini Dan sekiranya Anda ada bukti Ini bukan perkawinan Najib Silah juga tinggalkan komen Anda Supaya Tidak adalah perkara Fitnah Berlaku Dan tidak adalah Orang yang berdosa Pertama sekali yang ingin saya ulas adalah Perkahwinan itu Bukan dosa Bosku Kalau memang benar Ini adalah perkawinan Najib Kenapa Najib Dan wanita yang termasuk Dalam gambar ini Berdiam diri Perkahwinan itu bukan salah Bukan dosa Bahkan dalam agama Islam Diperbolehkan selagi mampu Dan kalau itu benar perkawinan Tolonglah mengaku Tolonglah mengaku Benda baik Karena kenapa mau disembunyikan Kecuali Benda ini adalah Benda yang dirahsiakan Ya ramai juga lah kan Di luar sana yang Kawin curi-curi Ada kawin di Thailand Dan yang dulu Anda masih ingat Ada ahli politik di Kelantan Kelantan Kat Rengganu Saya tidak silap Daripada parti pas Dahulunya Dikaitkan juga dengan perkawinan Sembunyi-sembunyi Kali ini Kalau benar ini perkawinannya yang sah Yang diketahui oleh istrinya Rosmah Mansur Kenapa mau sembunyi-sembunyikan Mengaku sajalah bosku kan Kecualilah Kalau benda ini diserasiakan Curi-curi kawin Kawin di mana Tak tahulah Harap-harapnya taklah curi-curian Itu soalan pertama Dan ulasan kita yang pertama Jadi bosku Kita Harap lah Cepat-cepat lah Bagi reaksi Seperti mana isu-isu yang lain Bosku begitu cepat Memberikan reaksi Kenapa benda yang baik ini Tak pula cepat Bagi reaksi kan Nah bagilah reaksi Supaya orang tak terpalit Dengan fitnah Itu perkara pertama Perkara yang kedua Yang kita nak ulas adalah Ramai orang dalam penonton Channel ini Bertanya kepada saya Dari mana Najib beli ubat Ini betul-betul Agak sensitif Dan ini agak Betul-betul Agak lucu Dalam pengertian saya Ada dua jenis ubat lah Yang pertama Yang mereka tanya kepada saya Nazilin tolong tanya kepada audiens Nazilin tolong tanya kepada Rakan-rakan penonton Yang ada di luar sana Di mana Najib beli dua ubat ini Yang pertama Ubat muda Yang kedua Ubat berani Aha Kalau kamu tahu Tolong bagi tahu Ubat muda tuh Ah biasa lah kan Lelaki ini selalunya Tahu lah Ubat-ubat muda tuh Paling ini kalau kawin dengan muda Jangan cakap pula Aku cakap sembarangan Nih kau pasti Nak juga kan Nak juga Tahu juga dari mana ubat Nak jadi muda Yalah istri muda kan Istri muda lebih muda Dan perlulah Perlu Pukulan baru Kehebatan baru Ah itu dia Itu soalan pertama Dari mana Najib beli ubat muda Itu soalan audiens Netizen yang tanya saya Soalan yang kedua Yang mereka tanya adalah Dari mana Najib beli Ubat berani Ubat berani tuh Karena sebelum ini Di dalam penularan Di dalam Veral yang sebelum ini Banyak bukti menunjukkan bahwa Najib seakan-akan takut dengan Rosmah Dalam rekaman audio yang telah tular sebelum ini Bertahun yang lepas Nampaknya Kelihatan Kedengaran Dalam rekaman itu Seolah-olah Najib sebenarnya takut Kepada Rosmah Pada waktu itu Banyak perkara-perkara yang Yang telah tular Ada yang Najib disenggol Disenggol Ada juga yang seperti Rosmah tengok begitu Macam marahlah kan Najib pula macam takut lah Macam itu kan Jadi dimana Yang menjadi persoalan Netizen Penonton dalam channel ini Mereka bertanya Lelaki di luar sana Ramai yang mau tanya Tak tahulah Kenapa mereka tanya Mungkin nak tiru kot Nak kawin lagi ke Jangan selalu buat begitu Mereka tanya kepada Najib Najib Ubat berani itu beli kat mana Aku rasa lucu juga lah Ubat berani itu beli kat mana Ubat berani beli kat mana Berani apa Berani kawin lagi Berani lawan Berani lawan Rosmah Kalau betul itu adalah perkawinannya yang baru Jadi Najib kena jawab lah Beli dari mana Beli dari mana Ubat berani itu Ramai lelaki di luar sana Yang bertanya Najib Ada dimana jual ubat berani Karena mereka mungkin Nak tiru Najib Nasihat aku kat orang yang ada di sana Kalau tak mampu tu Tak payahlah Nak beringin-ingin Nak berimpian Nak kepingin Nak kawin lagi Najib bosku tu mampu Banyak duit Banyak kuasa Dan sebagainya Yang kau tu Makan pun tak cukup Kereta tak bayar Apa semua Gantung hutang sini sana Nak ada hati Nak gatal lagi So itu dia Dan Reaksi kita yang ketiga Adalah pertanyaan Paling hangat Dan luar biasa Rosmah datau kehali Tolong Tolong berikan komen kamu Rosmah datau kehali Waktu Gambar ini Tular Gambar ini Dah sampai Kepada Rosmah Dan apapun Reaksi Rosmah Rosmah Mengiakan Menyetujui Membenarkan Atau sebagainya Kalau kamu ada bukti Tolong komen Tolong tinggalkan bukti Tolong tinggalkan komen Anda di ruangan ini Apa reaksi Rosmah Waktu Najib Kalau betul Najib dah kawin Kalau betul Najib dah kawin Dan yang paling penting Apa reaksi Rosmah Ketika gambar ini Tular Najib bukan di Kepit biasa tu Itu di kepit Luar biasa tu Di pegang Luar biasa tu Apa reaksi Rosmah Mustahil Dia sebagai istri Tak jelus Langsung Kita jumpa lagi Malaysia kita punya Kita juga sama-sama Ulas Jangan tak ulas Bongkar Jangan tak bongkar Bongkar Sampai terlondek Kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton